teman teman ini hasilnya nih jujurnya aduh enak sekali kita coba bismillahirrohmanirrohim kita coba jujurnya nih aduh bersarang katanya enak sekali coba bismillahirrohmanirrohim mantap manis dalamnya juga matang dan ini kelebihannya renyah ya seperti jujur yang dulu saya bikin ini khas ciamis beda kan teman-teman selamat mencoba terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian pada kesempatan video kali ini saya akan buat video cara membuat kuai cucur ala ciamis yang pertama bahan-bahan yang diperlukan adalah bahan utamanya beras ini tepung beras 500 gram kemudian tepung terigu kira-kira tiga sendok gula merah kemudian ini gula putih kira-kira 300 gram nah untuk langkah selanjutnya ini adalah kita hancurkan untuk gula putihnya dan dengan menggunakan air airnya kurang lebih ke 300 mil kita masukkan air ke sini 300 mil kemudian kita nyalakan dulu kompornya ya sudah nyala kemudian bisa masukkan 300 gram kurang lebih gula putih kemudian kita masukkan juga gula arennya ya kira-kira 200 gram gula aren atau dua gandu kita masukkan ke sini dan tunggu sampai panas dan sampai hancur selanjutnya sambil menunggu gulanya cair kita masukkan tepung berasnya ini 500 gram ini 500 gram kita masukkan ke sini kemudian kita masukkan kemudian kita tambahkan tepung terigu kira-kira 3 sendok makan kita aduk dan campurkan sudah tercampur kita tunggu gula gulanya hancur ini dia teman-teman sudah mendidih kita matikan kompornya ya selanjutnya teman-teman adonan yang tadi sudah ini bukan adonan air gula gitu yang sudah dihancurkan dari yang dicairkan kita masukkan ke sini selagi hangat selanjutnya selanjutnya adonan kita mixer sampai tercampur selanjutnya dengan sebabkan rendah itu phi Sampai benar-benar tercampur rata Adonannya sudah tercampur rata Kemudian kita biarkan kurang lebih 1 jam Nanti kita proses selanjutnya Setelah dibiarkan kurang lebih 1 jam Kita blender kembali Setelah adonannya disempan Kita coba ini bikin sekarang Kita nunggu minyaknya panas dulu ya Jadi bedanya cucur ini dengan yang biasa itu dari adonan Terima kasih Bagi itu minyaknya mesin sebarang Aku menurutnya di adi Apa? Bagi aja Tapi enggak terapet pembina goreng rauk nge-nonten Diketik parung sari Masa Nunggu nge-nonten Nunggu nge-nonten Nunggu nge-nonten Bagi aja di cita kita aja Untuk Diketik parung sari Diketik parung sari Diketik parung sari Tadi 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 Nunggu nge-nonten Ensinyi Meskipun Diketik parung sari Najppun Juga Kalau anak-anak berkosok saja, ayo meletak batul, ayo nganyukat iya. Saya iya. Ini ngepulitnya. Itu ngelebih ramahnya matanya. Sekarang ayo anak-anak, ini ngarutuhnya sedikit awal. Entara nanti, kemungi. Sekarang lima empat. Itu ngepulitnya dua senok, di sebentar, dan sampai bawa. Ini soal. Ini sese-sese itu ngepulitnya. Tepuk aja di bawahnya. Soal-nya kamu bisa abang? Iya. Saya akan mengeparam ini kocok saja. Yang ini, iya. itu nusok paling kemumah ada di pamarisan awal-awal gini gak justru dan pepap tapi lebat lagi asap namun dimak tamasak ayah gigi kan hari abis mara sekarang nuk itu kok gigi ayah nolawang kaki setelah kaki kalau mungkin lebat lagi gigi gula poca asap ngolak kawu mohon gula berem air alih agama disipas lelah yang dikana air alih agama air alih agama air alih agama air alih agama mulut agung air alih angam air alih agama buku suan suan merah Nah ini dia teman-teman hasilnya Masih barusan Bagus sekali Kuning-kuning Kita hidangkan disini Mantap Ini dia teman-teman hasilnya Kue cucur khas ciamis Dengan bahan-bahan Seperti tadi sudah dijelaskan Jangan lupa Like serta subscribe Mudah-mudahan ada manfaatnya Silahkan dicoba Mudah-mudahan berhasil Bagus sekali Kita coba nanti Jangan lupa like